Intro Halo sekolah semalam pemirsa Selamat sekali, saya Nabila Putri hadir Kembali menemani anda dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Keperti malam-malam sebelumnya saya tidak akan sendirian Karena saya akan ditemani oleh seorang motivator Yang dengan mudah selalu bisa memberikan solusi-solusi untuk kita semua Langsung saja kita panggilkan, ini dia, Cak Lantau Cak Lantau Ini saya agak terganggu dengan wajah Pep ini Raut mukanya tidak seperti biasanya Kurang diraut kali Pak Oh kurang diraut, memang dia pensil Kenapa Pep, kamu kok kelihatan murung gitu Ada masalah apa, to the point aja, to the point Ya udah, intinya ini Pak Kan kartu ATM saya limited edition nih Pak Ya terbatas keluarnya gitu Pak, kalau nggak diisi lagi Limited edition Keluarannya terbatas Limited edition itu kesannya mewah gitu Ini limited edition Edisinya terbatas, kalau nggak diisi lagi ya nggak keluar lagi Ya semua kartu ATM begitu Pep Iya Nggak setelah sekarang kondisinya saldonya gimana? Ya limited Pak Kita maaf nggak saldonya? Iya maaf terus Bilangannya nggak ada uang gitu, susahnya gimana cuman Penghasilan banyak Pak Iya, 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 saya paham Biar elegen Pak, minta duitnya biar elegen meminjem duitnya gitu Saya bukan, saya nggak keberatan kalau dipinjemin duit Saya keberatannya minjeminya Kalau dipinjeminya nggak keberatan Gini Pep Iya Pak Penghasilan sebenarnya kan kamu udah Ya menurut kita kan Lebih ya di atas rata-rata Tapi kenapa sampai seperti itu? Berarti hidup kamu ini boros Nah Ini sudah bisa tidak Tidak bisa kamu elak lagi Pasti kamu boros Ini nggak cukup uangnya Ini, ini, ini Akan saya bahas boros Supaya ini solusi sekaligus buat Pepi Oh iya Boros Mengapa Menjadi boros? Apa yang menyebabkan boros? Anda tahu? Yang menyebabkan boros adalah Hidup Hidup itu penyebab boros Ya kita harus hidup yang butuh Bukan hidup kita sebagai manusia Anda punya motor Kenapa dia boros? Karena mesinnya Anda hidupkan Gak akan boros BPR nyawet Gak kepikiran loh saya pak Kesana ya? Anda punya lampu di rumah Punya TV di rumah Jangan hidupkan Pasti nggak boros Terus gelap dong Punya air Jangan dinyalakan Jangan hidupkan Pasti Gak boros Yang bikin boros adalah Karena hidup Jadi kita punya mobil pak Beli mobil Set Jangan dinyalain Buka pintunya Kakinya keluar Dorong begini pak Kalau ke ini pak Maaf pak Motong pak Maaf ya Biar saya tidak Biar saya tahu nih Saya boros apa Tidak ini ciri-cirinya Dari Dari boros itu apa pak? Ini ciri-ciri orang boros Satu Ini Bagi orang boros Ini contohnya ya Bagi orang boros itu punya Handphone 3 ini kurang Gak cukup Tapi kalau punya satu Cukup Kebalik pak Jadi mana-mana orang Kalau handphonenya satu itu cukup Ini kok tiga malah Gak cukup Kan lebih banyak tiga Daripada satu Normakanya Orang boros seperti itu Kalau punya tiga Gak cukup Kalau punya satu cukup Kembalik Itu mah hemat Gimana? Nih saya tanya Handphone satu Dimasukkan kantong cukup? Cukup Nah kalau handphone tiga Dimasukkan kantong cukup? Gak cukup Jadi punya handphone tiga Gak cukup Masuk kantong Makanya dia harus beli baju Yang kantongnya banyak Itu harganya lebih mahal Daripada gak pake kantong Boros Rumit pak ya Ngomong dan lupa Rumit Paham ya Iya Maham Terus biasanya orang boros itu Melakukan pengeluaran Lebih besar Daripada yang seharusnya Kalau misalnya ini makan Habis 100 ribu Dia mengeluarkan 500 ribu Itu pamer, Kak Dari jempet Buat apa? Nah buat ditunjukin aja Bayarnya tetap 100 ribu Itu pamer Tidak boros itu pak Maksudnya Berarti saya seperti seharusnya Ini Ya apa? Ini Ini berapa? Ini dia makan 100 ribu Dia ngeluarin 500 ribu Terus dia bayar 100 ribu 100 ribu Itu gak borosnya Borosnya dimana? Saya tanya Borosnya adalah masalah waktu Kalau anda mengeluarkan 100 ribu Begitu bayar Anda tinggal memasukkan dompet Waktunya lebih singkat Kalau anda mengeluarkan 500 ribu Anda barang 100 Yang 400 Harus dimasukkan dompet lagi Baru disimpan Boros waktu Oh iya betul Masuk hitungan pak Masuk Itu juga Cuma sepersekian detik Boros apanya Sepersekian detik Anda jangan salah Jambret itu punya kecepatan yang lebih tinggi Kalau dilihat Jambret Loh-loh 5 tahun saya mengamati Dan pelaku Loh? Apa-apa Jambret? Set Bisa jadi korban Tambah boros Sampai disini ada pertanyaan? Enggak 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 Yang ketiga Jangan nanya Tapi Jangan nanya Jangan Nanti ngerah kesana Nanti ngerah kesana loh Tau kan Jangan nanya Pak ngerti pak Ngerti? Yang ketiga Ini bagi orang yang boros Ini kalau punya istri Yang pinter nyari duit Dia akan susah Bisa nyimpen uang Kok gitu? Justru ada ngebantu dong Malah senang Bantu dong Bantu support Iya malah makin banyak pemasukan Bantu ini gak percaya Bapak emang punya pengalaman Loh saya Istri saya tuh pinter cari duit Bagus dong Bagus apanya Saya nyimpen dimana aja Ketemu kok Saya taruh kaos kaki ketemu Saya taruh balik pintu ketemu Jadi semakin susah Kita nyimpen duit Itu antara dua pak Kalau bukan istri bapak pinter nyari duit Bapak gak jujur sama istri sendiri Bapak harus repot-repot Makanya Kalau punya pasangan yang pinter nyari duit Itu buat kita semakin susah menyimpan duit Karena mau nyimpen dimana aja Ketawa Oh dalam artian nyimpen ngumpetin pak Nah Itu harus bisa dilatih Supaya tidak boros itu dilatih Melatih cara berhitung Bagaimana cermat Mengingat Menyesuaikan sesuatu Sesuai perencanaan Itu dilatih dengan TTS Biar lebih kreatif berarti aja ya Kita kan gak nanya pak Kita kan gak nanya udah ngerti Itu kan tanya tadi Caranya gimana pak Pake nanya Itu cara yang paling cepat Pak gak ngerti Betulnya saya tidak mengerti Berdua 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 Syukurin Jadi Jadi yang kita akan ajak main TTS adalah Yang jelas tanya tadi Ari Kriting Sepertinya Ari Kriting juga G G perlu Dan Kali ini Bedu juga Sengsara orang kita Sengsara orang kita Karena kita akan mengajak mereka bermain dalam TTS Tegatuki Nah ini Kita sudah Kehadiran Tiga orang laki-laki Dengan wawasan yang sangat Ini Satu dua tiga Kan saya bilang tiga dari Ca Sama dong Tapi kayaknya kalau cuma cowok-cowok ini Kayaknya gak lengkap Harus kehadiran Nah seorang Yang lebih fresh Sebentar aku maaf potong Maaf potong maaf banget Kenapa Ibu bilang tadi tiga laki-laki yang Berwawasan Terbatas Terbatas Satu lagi kurang bu Apa Tidak jera-jera Oh tidak benar Main terus disini Buat saya Ikut TTS adalah Passion Jadi Eh Bandaran harus bagus ya Passion Passion Ini passion Hasrat Hasrat dan kebutuhan Untuk menemani Bedu pada malam hari ini Ada seseorang nih Wanita Yang namanya Cantik Kalau gak cantik saya pulang Cantik dong Cantik cocok banget buat Bedu Siapa sih Langsung saja kita panggung Ini dia Angelika Simperler Seseorang Simperler Namanya agak susah ya Simperler Mengejahnya gimana sih nama kamu? Simperler 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 Namanya memang agak susah Cantik bang Abang pulang aja Tadi katanya mau pulang Kalau pulang cantik Berarti Angelika Angelika bisa Cantik ya Abang katanya tadi mau pulang Kamu ambil rezeki orang lain Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ini udah dibagi Enak aja Pulang pulang Kok saya diselupi Oke Angelika silahkan Silahkan Angelika Luar biasa Ini biasa dipanggil Angel 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 Takut lama-lama ntar Angel Ini lakusin dulu ya Baik Ada kotak-kotak di TTS kita Langsung saja kita buka di layar Dan kata bantunya adalah Apa yang kita bahas Tema kita malam hari ini Boros Ada dimanakah Boros Oh Iya Dan keempatan pertama untuk Baik Untuk tim B Pertanyaannya apa? Kalau jawabannya Boros Pertanyaannya dulu Pertanyaannya Sering beli bensin Sering beli bensin Sering beli bensin Boros Gak bisa Kalau ini boros Bapak apa pertanyaannya? Aku tahu pertanyaannya Apa? Mukanya Beduk 100 Belum ya Eh Udah jadi bilang Tadi pulang aja Jelas-jelas mukanya Beduk Ini udah Emang udah hemat Ini udah hemat-hemat Beduk Beduk Nanti itu kita Kopak Kopak kita Kopak Go Bedu Go Angel Go Bedu Go Angel Benuanya Beduan Oke kita lama aja dari hari ini Silahkan Kita mau jadi yang nomor satu Jadi kita Satu menurun Satu menurun Satu menurun Perhatikan baik-baik Ada lima kotak Huruf kedua O Pasti bisa Yang sering dikunjungi Kalau orang datang ke Jakarta Oke Kalau secara wajar kan Monas Wajar Yang sering dikunjungi orang Kalau datang ke Jakarta Jakarta Bo Boleh 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 Orang kalau sering Berkunjung ke Jakarta Boleh Apapun yang dikunjungi di Jakarta Boleh Ya kita ngejawab Boleh Kita jawab kuncinya Kita Jawab kuncinya Kita kunci jawabannya Kita kunci jawabannya Boleh Boleh Apakah boleh jawaban dari itu Ternyata Salah Dilemparkan kepada Bedu dan Angel Angel Kalau kamu sebagai wanita normal Jawabnya ini apa Monas Monas kan Kita jadi abnormal dulu hari ini ya Oke Yang biasa dikunjungi orang Ke Jakarta Ya Orang kalau ke Jakarta Itu dari desa Bisa naik kereta api Bisa naik pesawat Jadi sebelum naik kereta api Naik pesawat Dia mesti datang ke Yang namanya Loket Biasanya kalau ke Jakarta Menter ke Bogor Kalau Gimana Gimana Ini bukan hanya rusak Gimana Pak Tempat yang biasa dikunjungi Tempat yang biasa dikunjungi Kalau orang datang ke Jakarta Ke Bogor Kemudian ke Jakarta ke Bogor Putus dua kabelnya kayaknya Tadi apakah Bogor atau Loket yang mau dikunci Yaudah Bogor ya Pak Saya ikut istri aja deh Bogor Istri Kita kunci jawabannya Padahal tadi Udah kita kunci Bogor Padahal tadi jawaban yang pertama itu jawaban yang sangat bagus Tapi Loket ya Apa boleh buat Sudah diganti Bogor Dan ternyata Bogor bukan jawaban yang benar Karena sebenarnya Jawaban untuk yang biasa dikunjungi kalau datang ke Jakarta adalah Loket Kita lihat Mall ya Mall ya Mall ya Mall ya Mall ya Mall ya Coba tanya Mall ya itu apa Yang biasa dikunjungi Hei Kalau orang datang ke Jakarta mall ya Iya M-A-L-L M-A-L-L Mall Bukan mall M-O-L Kepada yang mall ya Benar-benar Kalau ke Jakarta Tanya mau kemana Mall ya Iya benar Bisa gak ada mall Maksudnya mall ya Mall ya Mall ya Bapak Bapak Tata mata saya Tata mata saya Dan apa yakin Bapak Ini biasanya ngomongnya Mall ya itu begini Gak gitu juga Kelos Kedua tim masih bersaing untuk memperebutkan jawaban yang benar Tapi kira-kira siapa yang akan memenangkan kuis kita pada malam hari ini Setelah yang satu ini tetap di WBW waktu Indonesia Bacangka Yang bikin gendut bila Ini makanan yang bikin gendut Bila dimakan di malam hari Makanan yang bikin gendut bila dimakan di malam hari Centong Makan centong itu ngalah Gokernya ditanyain makanan Jawabannya cucurut Terima kasih